kasih hancur dengan tak telinganya kemaluan saya juga kasih hancur dengan tak susu saya juga seperti itu kasih hancur saya dengan tak selamat datang di podcast orang kita Nusa Tenggara Timur disingkat NTT cukup banyak pelesetan yang bikin miris tentang NTT nanti Tuhan tolong nasib tidak tentu dan masih banyak pelesetan lainnya yang terbaru pelesetan yang bikin miris Nusa Tertinggi Trafficking bagaimana tidak data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mencatat 516 pekerja migran asal Flobamora tercinta harus pulang dalam peti mati dari jumlah tersebut 363 adalah pria dan 153 perempuan jumlah tersebut belum ditambah data terkini hingga Juni 2023 tercatat 68 peti jenasa pulang ke kampung halaman tercinta Flobamora mereka adalah ayah ibu anak dan kerabat kita yang pergi merantau atau melarat dengan mimpi besar namun harus pulang dengan kenyataan pedi ratusan peti mati kapankah akan berhenti ratusan keranda nestapa datang hari demi hari sili berganti ratusan kembang Nusa Tenggara Timur layu tumbang pulang dari tanah rantau dalam tubuh kaku tak bisa mendekat lagi ratusan kehilangan besar sangat besar yang tak bisa diganti cerita pekerja migran tak melulu soal harapan yang berbuah manis cerita pekerja migran adalah cerita hari-hari panjang menunggu kepastian yang berakhir tragis cerita pekerja migran adalah cerita tentang malam-malam penuh siksa ratap dan luka-luka menganga cerita tentang hari-hari penuh jam kerja di luar nalar cerita eksploitasi tanpa henti pelecehan dalam ruang-ruang kedap suara para majikan yang tak punya hati di negeri yang jauh dari tanah air cerita pekerja migran adalah juga cerita tentang mimpi yang besar memukau yang tak selalu berbuah indah cerita tentang kenyataan miris bahwa doa dan angan manis bisa ditulis dan diucapkan berbaris-baris tetapi di ujung sana setelah langkah pertama meninggalkan kampung halaman muslihat dan kekejaman bisa datang berlapis-lapis kami di podcast orang kita mencoba mencari cerita dari mereka yang berkejimpung dalam upaya perjuangan melawan human trafficking perdagangan orang kami sudah berbicara dengan Bapak Gabriel Goa aktivis dari Padma Indonesia ada banyak cerita ngeri yang disampaikan Pak Gabriel tentang pekerja migran Nusa Tenggara Timur ada banyak tantangan yang harus dihadapi juga kritik dan solusi yang ditawarkan kami tidak berhenti kami terus mencari mendengarkan secara langsung cerita dari para penyintas kami berbicara dengan ibu Mama Maria Ance Kabun dari Timur begitu banyak cerita kepedian yang kami dengar langsung melalui zoom kisah yang berjalan di luar nalar kemanusiaan cerita cerita yang melontarkan tanya bagaimana mungkin manusia yang dilengkapi pencipta dengan hati bisa sedemikian keji pada manusia lain hanya dengan alasan bahwa manusia yang satu berada di subordinat bagaimana mungkin manusia merasa berak melakukan apa saja yang tidak layak hanya karena manusia yang satu bersatus bekerja dan orang lain upahan sangat tidak masuk akal filsuf Emmanuel Levinas memiliki pandangan tentang wajah wajah menurut Levinas bukan sebatas sebagian tubuh yang perlu diingat lebih dari itu Levinas memasukkan wajah ke dalam wilayah etika bagi Levinas wajah menjadi sumir tindakan etis penampakan wajah yang lain the other selalu menuntut sikap tanggung jawab wajah sesama selalu mengugat kebebasanku kata Levinas berhadapan dengan wajah sesama kita tidak bisa berbuat lain kecuali bertanggung jawab kehadiran wajah orang lain serentak membatasi kebebasan kita sebagai individu tanggung jawab adalah tindakan yang harus dilakukan atas wajah Levinas wajah yang lain wajah the others wajah korban human trafficking perdagangan orang wajah bernama Marianci dan wajah 67 pemilik nama lainnya adalah wajah yang mengganggu nurani kita mengganggu batin kita mengajak kita untuk ikut bertanggung jawab dan bertindak wajah para korban adalah wajah yang menuntut kita menyatukan tekat upaya dan berteriak latang ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi perjuangan melawan human trafficking dan upaya kita menuntut hak-hak korban adalah panggilan kita bersama kami di podcast orang kita akan terus membahas tema ini kami tidak akan pernah henti kenapa bukankah kita tidak mesti menderita untuk bisa bernyanyi stop berjual orang NTT dari tangga saya itu dipotong sampai bibir saya sampai mulut saya hancur terbila bagi dua wajah kejahatan kemanusiaan bernama human trafficking dapat diambil dari wajah mama marianci kami berbicara dengan hati-hati satu pekan terakhir sekarang kami terus berkomunikasi merawat komunikasi dengan menjalin komunikasi yang intens kenapa manusia adalah citra ilahi imago dei kami bercakap bersilaturahim dengan mama marianci penyintas kejahatan kemanusiaan bernama human trafficking pada mama marianci saya menitikan air mata dalam podcast terakhir ia begitu cintanya pada empat buah hatinya rela meninggalkan kampung alamannya di beranda flubamora meninggalkan kecintaannya ke tanah seberang negeri jiran Malaysia untuk berharap yang terbaik untuk keempat putera putrinya namun yang didapat adalah kekejaman demi kekejaman majikannya sang perempuan tak punya hati dengan kejam ia melukai menggoreskan luka menganga pada mama marianci tak hanya gigi empat yang ditanggalkan dengan paksa lidah yang dipahat dengan luar biasa kejamnya telinga yang diapit pahat dan macam-macam penderitaan lain cerita yang menyisakan luka bagi saya bahkan hanya mendengarkan peristiwa itu sekian tahun kemudian masih membekas di hati mama marianci dan ratusan korban lain adalah kisah tentang kita kisah bagaimana kita harus berusaha melawan kejahatan kemanusiaan kenapa martabat manusia itulah yang utama kami di podcast orang kita akan berjuang bersama masyarakat Toba Mora melawan lupa melawan semangat untuk meninggalkan persoalan tadi begitu saja kami mendorong pejuang-pejuang kemanusiaan pemerintah pusat pemerintah daerah mari bersama bahu-membau angkat tangan kita melawan kekejaman melawan mafia-mafia yang bergelut di dunia kejahatan perdagangan manusia mama marianci mungkin hanya kisah seorang mama tapi ia adalah manusia wajah citra Allah yang harus kita perhatikan harus kita refleksikan bersama selain dia pukul itu dia cabut bagi saya dia pakai tangan secangguh gini saya dan telinga saya juga hancur tapi saya tetap bersahabat saya tetap ada di hadapan majikan untuk saya kerja sampai di 8 bulan ketika wajah mama marianci muncul di kepala dan nalar kita masihkah anda pantas berbicara tentang pemisahan flores dari nusa tenggara timur tercinta masihkah anda layak berbicara tentang pemekaran ini saya tidak kami di podcast orang kita bukan tidak mendukung pembentukan provisi kepulauan flores tapi masalah-masalah mama marianci dan ratusan korban human trafficking perdagangan orang justru yang harus jadi sasaran kita untuk kita selesaikan bahwa pada ujungnya nanti kita berjuang untuk flores dengan provisi baru it's okay tapi di depan mata kita mama marianci menuntut keadilan bukan dengan memberi dia harta atau apapun bukan tapi dengan melawan bahwa perdagangan manusia harus dihentikan masihkah anda berharap untuk flores pisah dari flobamura sementara kiri kanan masih banyak mayat yang datang dari tanah jiran terima kasih